Polisi membubarkan aksi balap liar di kawasan Ekstol Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada kami sore. Saat dibubarkan, seorang pembalap liar meninggalkan sepeda motornya karena panik. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, seorang remaja menderita luka bakar. Setelah tersambar api, spiritus saat membuat meriam pipa. Sejumlah pemuda melakukan aksi yang tidak patut ditiru, yakni balap liar di kawasan Ekstol Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada kami sore, menjelang waktu berbuka puasa. Aksi para remaja yang berpotensi mencelakakan diri sendiri dan orang lain ini meresahkan warga. Mendapat laporan adanya aksi balap liar, polisi sektor Porong langsung mendatangi lokasi dan membubarkan arena balap liar. Melihat kedatangan polisi, para pelaku balap liar kabur. Seorang pembalap liar bahkan meninggalkan sepeda motornya karena panik. Untuk mencegah aksi balap liar, selain melakukan patroli, polisi juga akan memberikan masukan ke pemerintah daerah agar menutup kawasan ini. Di Kebumen, Jawa Tengah, seorang remaja berinisial GJ, warga Dusun Tanuraksa Desa Gemeseti, kecamatan Kebumen menderita luka bakar 40% dan dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Sudirman Kebumen, Kamisya. Dari keterangan orang tua korban, anaknya pada selasa berniat membuat meriam pipa dengan bahan bakar spirtus. Namun naas saat menuang spirtus ke dalam pipa, api menyambar dan membakar dirinya. Saat ini remaja GJ masih menunggu jadwal operasi karena luka bakarnya. Sementara keluarga GJ kesulitan biaya. Keluarga GJ pun berharap ada yang mau membantu meringankan biaya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seekor paus yang sempat terdampar di pantai dan berhasil dikembalikan ke laut pada Rabu lalu, kembali terdampar di pantai Lepang, Kelungkung, Bali, Kamisore. Sayangnya paus sperma seberat 20 ton tersebut ditemukan telah mati. Dengan menggunakan dua alat berat, petugas gabungan berupaya mengevakuasi paus sperma yang terdampar di pantai Yeh, Malet, Karang, Asam, Bali, Kamisore. Mamalia Laut ini ditemukan terdampar sudah dalam kondisi mati. Padahal sehari sebelumnya paus yang berukuran 18 meter ini sempat terdampar di pantai Lepang, Kelungkung, dalam kondisi hidup. Selanjutnya paus dikubur di pantai setempat setelah dibedah oleh tim dokter forensik untuk memastikan kondisi tubuh paus. Ya, akhir pekan kedua, Ramadan ratusan pemudik tujuan Pulau Kangian, Madura, membludak di Pelabuhan Jangkar, Sitobondo, Jumat pagi. Mereka menyerbu satu-satunya kapal feri yang ada untuk bisa pulang kampung. Antrean ratusan penumpang tujuan Pulau Kangian, Madura ini memenuhi pintu dermaga Pelabuhan Jangkar, Sitobondo, pada Jumat pagi. Aneka barang bawaan pun dibawa para pemudik untuk pulang kampung. Selain pemudik, ratusan santri juga memenuhi antrean setelah libur pesantren berlaku. Para pemudik memilih pekan kedua Ramadan ini lantaran, kapal hanya tersisa satu kali keberangkatan pada pekan depan. Sejumlah pekerja di Pulau Bali pun memilih cuti lebih awal agar bisa pulang kampung. Kondisi ini membuat lonjakan pemudik naik 40% dibandingkan pekan sebelumnya. Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sejumlah ruangan Pemkap Kepulauan Meranti digeledah dan disegel petugas KPK pada Kamis malam. Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring OTT KPK sekitar pukul 23 Kamis malam. Sejumlah ruangan di kantor pemerintah ke Bupati Meranti seperti ruangan sekda dan ruang humas dan juga protokol turut disegel KPK. Usai pengeledahan, Bupati Meranti rencananya langsung dibawa KPK ke pekan baru dengan menggunakan speedboat dan dikawal ke polisian Polres Meranti sebelum diterbangkan ke Jakarta.